Jika kalian membayangkan seberapa luas dan besarnya terayacet yang diberi nama Pangeos ini, kapal pesiar akan membentang sepanjang 550 meter dan memiliki lebar 610 meter. Bentuknya unik, menyerupai kura-kura. Kapasitasnya mampu menampung 60 ribu orang. Saat selesai nanti, Pangeos akan menjadi bangunan terapung terbesar yang pernah ada. Terayacet Pangeos ditenagai 9 mesin yang sepenuhnya bertenaga listrik. Mesin-mesin ini akan menjaga kapal pada kecepatan konstan 5 knot. Inovasi ini juga akan menghasilkan energi terbarukan dari pecahnya ombak di sayap kapal dan memiliki atap yang dilapisi panel surya untuk membantu menggerakkannya. Di bagian bawah kapal, tim desain juga menyertakan 30 ribu sel atau kompartemen klaster dan memberikan solusi terapung yang tidak dapat tenggelam untuk ruang bawah tanah. Tak cuma itu, Trayac Pangeos dilengkapi dengan serambi yang terletak di buritan kapal yang memungkinkan kapal memasuki kota. Struktur yang sangat masif ini mencakup fitur lain seperti klub pantai, mal, apartemen, dan berbagai fasilitas modern yang membuatnya bak kota kecil terapung. Saat selesai nanti, Pangeos akan diluncurkan dari galangan kapal di Arab Saudi dan tidak akan memiliki tujuan, melainkan akan terus berlayar keliling dunia. Desainer Italia Lazarini yang merancang kapal pesiar ini menyebutkan, perusahaannya berharap kapal pesiar Pangeos menjadi kenyataan setelah mengadakan penggalangan dana. Mereka menawarkan kesempatan kepada pelanggan untuk mengakses rencana tersebut melalui token digital NFT. Ruang virtual kapal juga dapat dibeli dalam bentuk koleksi NFT di mana pengguna dapat mengumpulkan konten tertentu dan mengaksesnya secara virtual, kata Lazarini. Pembangunannya tersebut diperkirakan memakan waktu hingga 8 tahun. Perancang mengusulkan agar galangan kapal dibangun khusus untuk proyek tersebut.